Fakta menarik gugatan pilpres, MK selalu tolak sejak 2004, Prabowo, Hetrik, paling banyak ditolak. Inilah fakta menarik gugatan pilpres. Faktanya, sejak 2004, MK selalu menolak gugatan pilpres. Prabowo Subianto bahkan menjadi calon yang paling banyak ditolak MK. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi, MK, menolak sengketa pilpres yang diajukan oleh pemohon I, yakni Kubu Paslon I. Anis Baswedan Muhaimin Iskandar juga calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal tersebut sebagaimana amar putusan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, yang dibacakan Ketua MK Soeharto Yo, MK, di Gedung MK, Jakarta. Ternyata bukan kali ini saja MK menolak gugatan perkara hasil pemilihan umum presiden. Tercatat sudah sejak tahun 2004, MK selalu menolak gugatan hasil pilpres. Gugatan Wiranto Salahuddin Wahid Diketahui pada tahun 2004, dua calon presiden dan wakil presiden Wiranto Salahuddin Wahid menggugat hasil pilpres tahun 2004 pada tanggal 5 Juli 2004. Dalam tuntutannya, Wiranto Salahuddin Wahid membatalkan SKKPU 79-2004 tentang penetapan hasil perhitungan suara capres-cawapres dan menuntut perhitungan ulang. Hasilnya permohonan tersebut ditolak MK. Ketika itu Ketua MK di Jabat Jimli Asidiki. Putusan dibacakan pada Senin, 9 Agustus 2004 di Gedung MK pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Gugatan Megawati dan JK. Pada pemilihan presiden tahun 2009 duet Megawati Prabowo dan JK Wiranto juga menggugat hasil pilpres tahun 2009. Permohonan keduanya pun ditolak Ketua MK saat itu Mahfud MD. Majelis Hakim MK secara aklamasi menolak gugatan Megawati Prabowo dan JK Wiranto. Dari kubu Megawati Prabowo menuntut permohonan berlapis, yaitu meminta agar pemilu dilanjutkan ke tahap 2 dengan pengurangan suara SB Budiono menjadi 48% suara, Megawati Prabowo 38% suara, dan JK Wiranto 16% suara. Alasan penolakan gugatan dua pasang capres-cawapres ini didasarkan karena bukti-bukti yang diajukan pemohon bahwa telah terjadi kecurangan secara masif dan terstruktur tidak terbukti. Hal-hal lain yang terkait teknis yang dijadikan alasan mengugat juga tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran secara masif dan sistematis. Gugatan Prabowo-Hatta. Prabowo-Subianto pada tahun 2014 kembali maju ke kontestasi Pilpres. Kali ini ia berduet dengan Hatta Rajasa. Ia juga mengajukan gugatan PHPU ke MK. Gugatan mereka ditolak. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa saat membacakan putusan di gedung MK, Kamis, 21 Agustus 2014, malam. Sidang juga berlangsung cukup lama dimulai pada pukul 14.30 WID dan diputus pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Gugatan Prabowo-Sandiaga Uno. Prabowo yang ikut untuk ketiga kalinya di Pilpres kembali menemui kegagalan di MK saat menggugat hasil pemilihan umum Presiden tahun 2019 bersama duetnya Sandiaga Uno. Dalam putusannya, MK menolak semua dalil permohonan Prabowo-Sandiaga. MK menilai dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum karena pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya dan hubungannya dengan perolehan suara. Dalil yang ditolak diantaranya soal manipolitik atau fotibuing oleh Jokowi-Makruf. Adapun dalil yang dimaksudkan terkait dengan penyalahgunaan anggaran hingga program negara oleh Jokowi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.